Harga BBM belum naik pun harga sejublah kebutuhan sudah tinggi. Telur misalnya harganya belum turun, cabai pun harganya kian meroket. Harga kebutuhan pangan seperti cabai dan telur masih tinggi. Harga cabai yang sebelumnya berkisar 20 ribu rupiah, kini mencapai 75 ribu rupiah per kilogram. Sementara harga telur mencapai 32 ribu rupiah. Kenaikan harga tentu bikin warga resah, pengeluaran rumah tangga jadi meroket. Kalau cabai merah juga masih mahal, terus BBM juga sekarang naik. Itu pengaruh juga buat anak sekolah kalau lagi nggak pakai kendaraan sendiri harus pakai omelette. Pelaku usaha rumah makan juga mengeluh. Kenaikan harga membuat modal mereka membengkak. Cuma bagaimana cara dia akan ada di bawah naungan pemerintah gitu. Itu supaya disurvei atau supaya dipontok ke tiap-tiap pasar lah. Mau maaf-maaf aja gitu ya. Supaya bisa harga-harga, supaya stabil lagi. Di Sumatera Utara harga cabai di sejumlah pasar pekan tradisional. Dan pasar infres Kota Pinang di Kabupaten Labuan Batu Selatan juga meroket. Dari sebelumnya 25 ribu menjadi 60 ribu rupiah per kilogram. Akibatnya harga bumbu giling yang banyak menggunakan cabai ikut naik. Pembeli bumbu giling pun menurun berasti. Pengaruh sekali, pertama cabai kan. Jadi daya pembeli orang pun nggak sanggup. Seperti harga cabai bulat, dayanya Rp700.000. Rp70.000 per kilo. Kalau ini menjadi Rp50.000 per kilo. Jadi sempurna merah, pembicu, menanggap semuanya. Para pedagang berharap, pemerintah secepatnya mengambil tindakan untuk menstabilkan harga. Yono Siaputra, Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.